Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Ya, di sini berbulan-bulan atau bertahun-tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis ya. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, teman-teman. Siapa pengguna Hotbit ini ya? Ini pada tanggal 10 Agustus kemarin. Itu kan tim dari Hotbit itu menangguhkan perdagangan deposit penarikan dan yang lainnya, teman-teman. Di sini saya kaget juga ya. Karena aset saya rata-rata itu ada di Hotbit ya. Jadi ada Baby Doggy, Beerice, kemudian Buff Doggy, Siba Inu, dan lain-lain teman-teman ya. Dan ini berita yang cukup mengejutkan ya. Nah, di sini di Twitter dari Hotbit News ya, itu ada tweetan terbaru ya. Nah, tanggal 12 Agustus ya, sekitar 5 jam yang lalu. Tim dari Hotbit ya, ini tim Hotbit News, itu men-tweet 3 gambar yang berisikan teks. Ini menjelaskan situasi dan keadaan update tentang Hotbit sekarang, teman-teman ya. Dan di sini saya mau bacain buat kalian semua. Nah, di sini sudah saya download ya. Di sini kan ada 3 gambar. 1, 2, 3 ya. Nah, kalau yang pertama, ini menjelaskan sama seperti yang diposting di websitenya, itu pada tanggal 10 Agustus 2022. Nah, di sini saya mau bacain yang nomor 2, ya, sama yang ini ya, teman-teman ya. Biar kita juga tahu apa sih isinya ya. Di sini Hotbit telah menangguhkan fungsi perdagangan, deposit, penarikan, dan pendanaan pada 10 Agustus 2022. Silahkan klik di sini untuk informasi terperinci. Dan perlakuan terhadap aset pengguna di Hotbit adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesanan terbuka pengguna yang tidak terisi akan dibatalkan sebelum layanan Hotbit dipulihkan untuk mencegah kerugian akibat fluktuasi pasar. Yang kedua, untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh menahan posisi semua posisi ETF, pengguna akan dilikuidasi secara paksa sesuai dengan nilai bersih yang relevan pada pukul 12 UTC pada 10 Agustus 2022. Nomor tiga, pendapatan produk investasi pengguna akan terdistribusi secara normal. Yang keempat, rencana kompensasi untuk pengguna akan dipublikasikan saat situs web dibuka kembali. Harap, tunggu, dan sabar. Kemudian di sini lanjut ya. Beberapa pertanyaan dan jawaban. Mengapa dana dibekukan dan kami tidak dapat menarik? Nah, ini yang cukup penting teman-teman ya. Hal terpenting yang diperhatikan oleh Hotbit sejauh ini adalah pengguna kami. Seperti yang disebutkan dalam pengumuman tersebut, Seorang mantan anggota manajemen Hotbit yang meninggalkan perusahaan pada bulan April tahun ini terlibat dalam sebuah proyek yang diduga melanggar hukum pidana. Anggota manajemen ini bertindak melanggar prinsip-prinsip internal Hotbit dan kami tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang masalah ini. Hotbit tidak memiliki hubungan dengan proyek tersangka. Hotbit hanya mengikuti proses normal pencatatan koin. Saat ini banyak manajemen kami menerima pemberitahuan untuk kerjasama dengan lembaga penegak hukum terkait untuk menyelidiki dan lembaga penegak hukum untuk membekukan sebagian dana platform Hotbit yang mengakibatkan platform tidak dapat beroperasi secara normal. Jadi kami tidak punya pilihan selain menangguhkan semua fungsi seluruh situs. Saat ini banyak manajemen kami menerima pemberitahuan untuk bekerjasama dengan Departemen Penegak Hukum terkait untuk menyelidiki dan Departemen Penegak Hukum untuk membekukan sebagian dana di Hotbit. Sehingga pertukaran Hotbit tidak dapat beroperasi secara normal. Jadi kami tidak punya pilihan selain menangguhkan semua fungsi situs. Tapi yakinlah bahwa semua aset pengguna dan data lainnya aman dan akurat. Dan kami bekerja keras untuk terus bekerjasama dalam menindaklanjuti kemajuan penyelidikan penegakan hukum dan akan mengumumkan hasil penyelidikan segera setelah mereka selesai. Jadi di sini tim dari Hotbit itu keluar di bulan April. Ternyata sebelum dia keluar itu dia melakukan hal yang melanggar hukum di Hotbit teman-teman ya. Tapi pihak dari Hotbitnya sendiri itu tidak tahu ya. Jadi makanya daripada nanti malah jadi panjang Hotbitnya maksudnya apa nanti asetnya diambil semua atau gimana gitu. Jadi tim Hotbit itu terpaksa menangguhkan semuanya. Jadi menonaktifkan fungsi-fungsi tersebut teman-teman ya. Di sini ya ini kan yang pertama. Nah kemudian di sini yang kedua. Oke. Cacem dulu. Mengapa masalah mantan karyawan melibatkan Hotbit setelah mendapatkan panggilan dari Departemen Penegak Hukum dan memverifikasi informasi yang relevan. Kami mengkonfirmasi bahwa itu karena mantan karyawan berpartisipasi dalam proyek ilegal. Hotbit tidak terlibat dalam proyek tersebut. Namun, status sebagai mantan karyawan membuat penegak hukum percaya bahwa ada hubungan dengan pertukaran tersebut. Dan oleh karena itu, panggilan pengadilan dikeluarkan. Kami yang pertama memberikan penjelasan. Harap bersabar dan menunggu hasil penyelidikan pengadilan. Nomor tiga di sini, kapan sembuhnya? Manager kami secara aktif membantu dalam penyelidikan oleh pihak penegak hukum. Pada saat yang sama, kami terus mengajukan pelepasan aset yang dibekukan. Hotbit akan melanjutkan layanan normal segera. Setelah aset dicairkan dan manajer aset melanjutkan pengelolaan data. Tolong jangan khawatir. Yang keempat. Yang keempat di sini katanya, apakah dana aman? Pertama, kami dengan tulus meminta maaf atas situasi yang tidak menguntungkan ini. Yakinlah bahwa semua aset pengguna dan data lainnya aman dan akurat. Kami bekerja keras untuk terus bekerja sama dalam menindaklanjuti kemajuan penyelidikan, penegakan hukum, dan akan mengumumkan hasil penyelidikan segera setelah tersedia. Kemudian di sini yang nomor lima. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Di sini berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Masalah ini tidak rumit. Dan pengacara kami telah membuat penilaian awal bahwa meskipun ada beberapa pembenaran atas kecurigaan polisi terhadap manajemen Hotbit karena hubungan antara Hotbit dan mantan karyawan. Tuduhan polisi tidak dapat dipertahankan secara hukum berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia saat ini. Nomor enam. Pembekuan aset oleh Departemen Penegak Hukum akan berimplikasi pada publik. Bisakah Anda mempublikasikan surat resminya? Ya, katanya ya. Karena surat resmi itu aset kita dibekukan. Jadi karena sebuah surat resmi, jadi asetnya dibukukan. Namun, harap dipahami bahwa tidak nyaman untuk mengungkapnya karena kami masih berada di bawah dakwaan penegak hukum. Jadi memang ada surat resmi ya. Jadi diarang tidak mau mengungkapkannya dulu karena situasi yang sekarang ya. Kemudian, disini, lanjut ya, lanjut disini. Karena undang-undang di Cina Darat, kami tidak dapat mengungkap terlalu banyak detail kasus pada tahap ini. Namun, dengan mempertimbangkan kecemasan Anda, pengacara kami akan menghadapi kekhawatiran Anda dalam minggu ini sejauh pengungkapan diizinkan oleh hukum. Setelah itu, kami akan mengumumkan tanggapan kami atas kekhawatiran Anda. Jangan khawatir, aset aman. Jika Anda memiliki masalah, silakan hubungi kami melalui tiket dukungan. Tim CS kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Jadi menurut berita ini ya, dari Hotbit News, itu pihak Hotbit sendiri tidak terlibat ya. Jadi tidak terbukti oleh kepolisian bahwa mereka terlibat. Mereka dipanggil, karena salah satu mantan karyawannya itu terlibat dalam kasus ilegal, teman-teman ya. Jadi karena dia adalah mantan pegawai Hotbit, pihak Hotbit dipanggil ya, untuk memberikan penjelasan ya. Dari tim Hotbitnya itu mengatakan ini adalah masalah yang sepilih. Jadi tidak perlu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, teman-teman ya, katanya. Nah, mudah-mudahan ini cepat kembali pulih, teman-teman ya, karena aset-aset saya semua ada di Hotbit. Ya, walaupun tidak banyak, tapi ya lumayan lah ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, isi dari teks yang ditweet oleh tim Hotbit News, teman-teman ya. Kita doakan, semoga kembali pulih lagi ya. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.